Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Jumat Pagi mencanangkan sekolah menengah pertama Negeri 2 Selat, Kota Kuala Kapuas sebagai sekolah ramah anak. Pencanangan dilakukan karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Kapuas. Abraham Utama, salah satu pelajar SMP Negeri 2, mengaku bangga sekolahnya dicanangkan sebagai sekolah ramah anak, karena sekolahnya merupakan sekolah yang sangat baik, sehat, dan aman. Saya sangat bangga bisa bersekolah di SMP N2 Selat. Lingkungan di SMP N2 Selat ini aman, sehat, dan saya memiliki banyak teman yang baik dan juga guru-guru yang luar biasa. Di sini tidak ada perundungan dan SMP N2 Selat memang pantas jadi sekolah ramah anak. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Agustin mengharapkan pencanangan ini menyemangati sekolah lainnya untuk mengikuti keberhasilan SMP N2 Selat. Dilaksanakan deklarasi sekolah ramah anak, dan ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Arakkan kami dengan dideklarasikan sekolah ramah anak pada hari ini, sekolah-sekolah yang lain juga bisa mengikuti, sehingga apa yang menjadi tujuan dari sekolah ramah anak ini nanti dapat diikuti juga oleh sekolah-sekolah yang lainnya. Terutama hak-hak anak akan terjamin. Dan itu memang sinergi juga dengan kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di sekolah penggerak, karena SMP N2 Selat ini merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Kapuas, di mana sebelumnya tahun 2021 dilaksanakan deklarasi sekolah anti perundungan. Melalui sekolah ramah anak diharapkan, kegiatan belajar dan mengajar berorientasi pada anak, serta sekolah mendukung partisipasi anak dalam pemenuhan hak dasar, yaitu mendapat pendidikan yang layak. Dari Kota Kuala Kapuas, Ririn Binti dan Ali Huan, melaporkan.